Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Handika Pratama Aku Rasina Dewi Yes kita berdua baru banget nih dikasih rezeki sama Allah subhanahu wa ta'ala Kami sekarang lagi di Brawijaya Hospital Antasari dan kemarin kami baru melahirkan Isi saya baru melahirkan anak perempuan kami dengan nama Namanya Vanila Almadina Permaisuri Pratama Yes itu dia dan kita memiliki pengalaman yang luar biasa banget di Brawijaya Hospital Antasari Dan ya ikutin cerita kita Oke dari aku dulu kebetulan Brawijaya Hospital Antasari ini ada salah satu emotional bounding sebenarnya Dimana dulu di saat kita sama-sama belum nikah gitu ya Terus setiap aku lewat kawasan ini aku tuh kayak nge-wish aja gitu Ah one day kalau misal sudah nikah dan punya istri hamil maunya lahiran disini gitu Dan kebetulan Dan beberapa temen juga udah banyak yang merekomendasikan untuk melahirnya disini aja Iya karena tempatnya enak terus memang untuk ibu dan anak banget gitu jadi suasananya homey gitu Gak seperti rumah sakit gitu ya Dan oci pun juga udah nge-wish dulu ya waktu kamu belum nikah pengennya Pengennya disini Iya lahiran disini dan kebetulan karena sekarang era pandem nih dan kita ngerasa lebih safe aja disini karena rumah sakit ini kan hanya melayani untuk kebutuhan ibu dan anak gitu Jadi aku rasa bagus nih kalau kita pilih Brawijaya Hospital Antasari dan ternyata setelah kita kesini kita ketemu beberapa dokter disini dan kebetulan oci cocok Iya kemarin kan aku ngelahirin dengan metode erax ini ya bener-bener sangat membantu karena aku kira-kira jam terakhir jam berapa ya? Kamu masuk kamar lagi jam 11 Jam 11 tuh jam 2 jam 3 tuh udah bisa jalan ke kamar mandi jadi bener-bener metode erax ini sangat membantu pasien untuk bisa lebih cepat pulih gitu ya Dan kemarin juga dibantu sama dokter Dinda ngelahirin juga karena aku dari awal konsul sama dokter Dinda dan udah cocok banget sama dokter Dinda ini Iya karena memang awalnya kita mau lahiran secara normal cuma kita udah tungguin sampai week 40-41 bayinya nggak mau keluar Dan ketubannya juga kata dokter Dinda sudah berkurang Sudah berkurang jadi alangkah baiknya kalau kita ambil dengan operasi sesar gitu nah tapi dengan lahiran sesar ini ada metode yang baru yaitu erax tadi dan Sangat membantu Sangat membantu banget karena yang aku lihat dia jam 7 operasi 7.30 ya persalinan kemudian ada observasi dulu jam 11 balik ke kamar asar ya abis asar dia udah berdiri Saya pun kaget gitu dia udah berdiri gitu jadi ya dengan metode erax ini sangat membantu jadi mams nggak perlu takut lagi untuk kelahiran dengan cara apapun karena sekarang semuanya sudah luar biasa bagus Dokter Dinda ini dokter yang apa ya pembawaannya tuh nggak bikin tegang gitu friendly friendly ya kalau ngasih tau ke kita tuh dia ya udah nggak apa-apa tenang aja gitu nggak yang bikin panik Karena kita kan new parents banget kan jadi nggak tau masih tabu lah hal-hal tentang anak-anak itu masih tabu dan dia tuh nggak bikin kita panik gitu jadi kita juga tenang oh iya dokter dan penyampaiannya dia lebih ke bahasa gaul sih lebih kayak ke nyambung lah sama kita Iya jadi maksudnya juga sampai kayak misalnya misalnya dokter kita boleh begini nggak gitu kan sebenarnya nggak boleh ya sebenarnya tapi dokternya penyampaiannya itu nggak boleh tapi bolehnya begini lebih baik begini tapi jangan gitu gitu jadi nggak langsung ngedonder kita yang akhirnya membuat kita kepikiran akhirnya bumilnya jadi panik gitu jadi penyampaiannya mudah dimengerti untuk kami apalagi bahasa-bahasa teknologi apa bahasa-bahasa objin itu kan kita nggak ngerti banget ya Nah dokter Dinda mentranslate dengan sesuatu yang membuat kita mudah mengerti Oke sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu nih buat semua jajaran manajemen dari Brawijaya Hospital Antasari dan juga yang pasti dengan tim medis serta tim saya dokter yang sudah membantu persalinan istri saya kemarin saya ucapin terima kasih banyak sekali karena tanpa kalian wah itu luar biasa banget pasti nah kalau buat aku pribadi secara yang mengurus administrasi dari A sampai Z kan aku yang ngurus ya kalau bumil kan duduk masuk kamar itu kan aku merasa mereka mempermudah ya jadi di sini tuh rumah sakit yang memberikan akses ya memberikan akses untuk pasien untuk keluarga dengan dengan mudah apalagi sekarang era pandemi kayak gini dan yang bikin saya juga yakin adalah di sini juga ya memang kita nggak boleh dijenguk ya dan siapapun yang naik ke lantai rawat inap itu harus melewati PCR dan antigen gitu jadi menyebabkan kita merasa aman di sini kita merasa safe di sini dan dari manajemen dari admission dari apapun selama kita check up juga dapat respon yang luar biasa cepat jadi kita hampir nggak pernah ngantri-ngantri yang nggak dapet schedule nggak tahu schedule dokter gitu pokoknya helpful banget manajemennya dari suster bahkan sampai valet parkingnya itu luar biasa ramah sekali sama kami 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 puas banget sih ya jadi brawijava sepertang-pertangani susternya juga baik-baik banget iya susternya juga baik-baik banget sampai ngomong suster nggak mau ikut ke rumah gitu ya kita kayak kita tahu banget kita ngerepotin karena kita kan new parents ya jadi masih nggak ngerti lagi gendung bayi terus kalau ganti popok gitu jadi mereka ya udah gitu mereka membantu dan ngajarin banget sih oke moms and dad jangan lupa periksakan selalu kesehatan keluarga hanya di Brawijava Hospital Antasari kemudian 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 kemudian